Hai ibu-ibu ceritanya untuk makan malam nanti itu mau bikin apa sih steamboat tapi nggak ada steamboat steamboat eh tapi nggak ada tempatnya ya pada juga males untuk pembakaran itu cuman males nanti aja di kesinin aja ya kayak gitu dadakan lah ya Nah untuk bikin kuahnya seperti tapi ada sayuran wortel ada jagung ya kayak gitu ada tomat ada cabe nah untuk sayurannya itu ada toge ngkor ada apa namanya nih supak jamur ada bawang daun tuh ada yang eh apa nanya sawi putih ya terus ini nanti untuk shopnya ada udang terus minyak ada kue tiaw ada bihun kayak gitu ya nah ini di dalamnya ini juga ada bumbunya kayak gitu ya lah yang penting mah nyarip-nyarip gitu aja tapi didadak aja nanti bikinnya ya cuman sekarang mau bikin sopnya tuh sudah apa namanya sudah sudah mendidihkan air gini aja sih bikin kuahnya biar eh matang jadi lagi goreng tetang kayak gitu-gitu aja ya buka puasanya bu ibu kita masukin aja sekarang ya ini mah sop-sop biasa lah ya ibu-ibu yang penting mah banyak mie eh makan sayuran kayak gitu anak-anak semuanya kita tuh panas tips panas deh eh cek deh kata kita tuh bisa juga tips buat ibu-ibu yang ini udah dicuci bersih ya yang apa namanya simpel-simpel kayak gitu yang alak tuh tadi tengok dari pedalnya itu nya tuh udangnya ada berapa bigi sedikit aja buat rasanya aja ya terus juga ini ada bumbu ininya nih yang dari itunya masukin aja tuh dimasukin aja nah kita kasih bumbu racik sayur sop ya kita yang penting mah eh ada ide juga sedikit nanti rasanya pasti enak jangan semua ya nambahin bumbu aja ini pasti enak ibu-ibu ini udah mendidih ya kita masukkan eh basho-basho nya seperti itu tuh ini udah adhan ya jadi boleh di rasanya boleh dicoba ini banyak banget ibu-ibu tuh nggak patah terus ini tomatnya juga dimasukkan ya hamister sudah ada nah nanti dimakan itu dicampurin sayurnya nanti kalau udah pas makan ini sengaja cabainya dimasukin ke sini ya tuh jadi kita bisa boleh ngerasain rasanya kayak gimana kan udah adhan tuh nyambah bajia dan udah adhan cuma segitu aja malam ini jadi ibu-ibu ini udah waktunya makan kita ya tadi udah ditaruh apa namanya bihunnya ini ya bihunnya tuh bihun yang seperti ini tuh ya kita taruh satu aja ya tuh bihunnya dan jamurnya tadi udah ditaruhnya ya nah karena tadi kan pertama kita kasih udang tapi diangkat nah sekarang dimasukin lagi bukan seperti ini ini emang banyak banget ya tapi nggak papa kan nanti sama ini juga kuatiau nya kita nggak nggak kasih semua ya setengah aja nanti kalau mau di itu lagi kita setengah aja ya jangan banyak-banyak nanti kalau itu baru terang lagi pakai tangan ini yang dari itunya tuh bu-ibu dan ini sayurnya karena biasanya sih memang suka yang yang suka yang suka apa namanya panjang-panjang tapi karena ini kan anak-anak-anak-anak kalau sisa Nanti kalau habis tarawih ningkol nya tuh dan ini daun bawangnya sambil lengkung menedih lagi ya ini toge nya banyak ibu ibu tuh tenang aja tenang aja kalau gak habis juga nanti dipaju lagi habis terawih kayak gitu sama kayak sop siapan sampai mendidih ya diamkan nah sekarang sudah mas panas nah tadinya mau dituangin banyak tuh habis jadi tanah steamboot kita gue tiau nasok mihan Hai ceritanya steamboot eh udangnya udangnya apa? yang sokain ibu bubu ayong makan steamboot sop nang ibu bubu makan steamboot semula nomornya ibu bubu 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 bubu ibu bubu sayuran segera seperti itu di dadak studiode ibu bubu 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 iya nak, eh semua iya nak rasaan gue gak? iya ini saus nak Aki woyah enak enak sekali ini sayurnya ini dadahkan sambil nyanyi emang gitu emang gitu tadi ibu-ibu mau berjadah sekarang beberapa hari gak masak udah kesimbukan hmm enak 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 oh enak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.